Jalan Tol Trans Sumatra merupakan jaringan jalan tol sepanjang ribuan kilometer yang menghubungkan beberapa kota-kota penting yang berada di Pulau Sumatra dari Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional. Jalan Tol Trans Sumatra sepanjang ribuan kilometer tersebut diharapkan akan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatra sehingga akan ada efisensi waktu tempuh dan juga bisa meningkatkan multiplayer efek sebesar 2-3 kali lipat terhadap produk domestik bruto. Beberapa kepala daerah di Pulau Sumatra juga mendukung penuh pembangunan ruas jalan tol yang menjadi salah satu proyek strategis nasional tersebut. Hal ini tidak lepas dari keberadaan ruas jalan tol Trans Sumatra yang akan memangkas waktu tempuh antar daerah kemudian memperlancar arus barang dan menghidupkan titik perekonomian baru di sepanjang Pulau Sumatra. Di Provinsi Sumatra Selatan, Gubernur Sumatra Selatan Hermanderu terus aktif mendukung dan mengawal pembangunan jalan tol Trans Sumatra yang dibangun di Provinsi Sumatra Selatan. Beliau pun diketahui terus memantau progres pembangunan jalan tol yang melintas di daerah tersebut. Diketahui bahwasannya pembangunan jalan tol Trans Sumatra di wilayah Sumatra Selatan meliputi beberapa ruas diantaranya jalan tol Palembang Indralaya lalu jalan tol Kayu Agung Palembang Betung jalan tol Mora Enim Lahat Lubuk Linggau jalan tol Prabu Mulih Mora Enim lalu jalan tol Indralaya Prabu Mulih jalan tol Betung Tempino Jambi serta jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung Beberapa ruas jalan tol tersebut diantaranya telah beroperasi Sementara kegiatan pembangunan beberapa ruas jalan tol Trans Sumatra khususnya di wilayah Sumatra Selatan tersebut terus berlangsung dan diharapkan dapat selesai sesuai jadwal. Sementara di Provinsi Sumatra Barat Gubernur Sumbar Mahildi terus mengupayakan percepatan pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru Padang Beliau pun pernah menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk terus melanjutkan proyek jalan tol Fider Padang Pekanbaru tersebut Beliau pun diketahui gencar mensosialisasikan dan meminta kerjasama serta dukungan penuh pemerintah kabupaten kota dan masyarakat untuk percepatan pembangunan proyek strategis nasional sepanjang 255 km tersebut Ia pun mengharapkan tidak ada lagi warga Sumatra Barat yang mempertanyakan manfaat atau menolak pembangunan jalan tol Karena banyak hal positif yang akan dirasakan masyarakat Sumatra Barat dengan rampungnya proyek jalan tol tersebut salah satunya efisiensi waktu tempuh dari Provinsi Sumatra Barat menuju Provinsi Riau di Provinsi Riau Gubernur Samsuar terus mendukung upaya percepatan pembangunan ruas jalan tol yang melintas di daerah tersebut Ya, kegigihan dari upaya tersebut membuahkan hasil dengan beroperasinya ruas jalan tol Pekan Baru Dumai beberapa tahun lalu Sementara ruas jalan tol Pekan Baru Bangkinang yang sempat dibuka fungsional beberapa waktu lalu juga hampir rampung dan ruas jalan tol Bangkinang Pangkalan yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau terus dikebut pengerjaannya Adapun untuk ruas jalan tol Pekan Baru Rengat terus dimatangkan dan kabarnya akan segera dilakukan penetapan lokasi Sementara di Provinsi Jambi Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwasannya pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong percepatan pembangunan ruas jalan tol Betung Jambi dan Jambi Rengat dengan menginstruksikan Bupati, Camat, dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait pengadaan bidang tanah sebagai lintasan jalan tol Ya, seperti diketahui bahwasannya Provinsi Jambi akan dilintasi oleh jalur utama atau backbone Trans Sumatra dan hingga saat ini belum ada pembangunan Gubernur Jambi mengatakan bahwasannya saat ini semua tim pembangunan ruas jalan tol di Provinsi Jambi mulai dari pemerintah Provinsi Jambi pemerintah Kabupaten dan pemerintah kecamatan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Permah Rakyat sedang bekerjasama melakukan koordinasi untuk mempercepat proses pembangunan ruas jalan tol di Provinsi Jambi Diketahui pemerintah Provinsi Jambi terus mendesak kementerian untuk segera memulai pembangunan fisik ruas jalan tol Trans Sumatra yang melintas di wilayah Jambi mengingat kehadiran jalan tol tersebut sangat dinanti Jalan tol Trans Sumatra yang melintasi wilayah Jambi akan mempermudah akses transportasi dari Jambi menuju Sumatera Selatan dan dari Jambi menuju Pekanbaru di Provinsi Riau Beliau juga menjelaskan bahwasannya Provinsi Jambi merupakan provinsi yang paling strategis karena terletak di tengah Pulau Sumatera sehingga untuk prioritas pembangunan sangat membutuhkan infrastruktur guna menyambung perekonomian masyarakat Sementara di Provinsi Sumatera Utara melihat efek domino yang akan didapatkan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa berharap pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan jalan tol Trans Sumatra Tahap Ketiga Adapun diketahui jalan tol Trans Sumatra Tahap Ketiga yang melintas di wilayah Sumatera Utara tersebut menghubungkan kisaran Rantau Perapat hingga ke Dumai dan Pangkalan Berandan, Langsa, Lok Sumawe hingga ke Sigli sepanjang 650 km Wakil Gubernur Sumatera Utara tersebut menyampaikan bahwasannya Provinsi Sumatera Utara adalah penyangga bagi Provinsi sekitarnya dengan adanya jalan tol yang menyambung hingga ke Dumai Provinsi Riau ia juga berkeyakinan bahwasannya para investor akan lebih tertarik karena melihat pengguna jalan tol yang cukup besar dan karena Dumai adalah salah satu daerah produksi kelapa sawit terbesar Sumatera Utara juga memiliki kawasan ekonomi khusus Seemangkei sebagai pelabuhan terbesar di Pulau Sumatera begitu juga dengan Bandara Kuala Namu selain itu Sumatera Utara juga terkenal dengan CPO-nya hal ini tentunya dapat mempercepat bisnis dan mengurangi biaya produksi jika jalan tol sudah beroperasi Beliau juga mengatakan bahwasannya pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berkomitmen untuk membantu pemerintah pusat dalam hal mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang melintas di Provinsi Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!